Intro Oke selamat datang di ANYUS CHANNEL Di video kali ini kami akan membahas manga Blacklover chapter 225 Sebuah chapter yang menceritakan kejadian tak terduga di kerajaan hati Yang dialami oleh Asta, Noel, Mimosa dan juga Finral Dimana di chapter ini sendiri dijelaskan bahwa kerajaan hati Ternyata sudah menyiapkan semacam rencana untuk iblis yang dimiliki oleh Asta Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan manga Blacklover chapter 225 Yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik Pertama di awal cerita setelah Asta, Noel, Mimosa dan juga Finral Masuk ke dalam wilayah kerajaan hati Mereka disambut dengan pemandangan indah dari kerajaan hati Tidak hanya itu, mereka juga disambut oleh salah satu petinggi dari kerajaan hati Yang menunjukkan jalan kepada mereka berempat dan memberikan sebuah minuman Kedua, ada kemungkinan bahwa ada sesuatu di dalam minuman yang diberikan oleh petinggi kerajaan hati Mengingat dia sendiri menjelaskan bahwa minuman tersebut mengandung sihir Dimana semakin manis minuman tersebut, maka semakin besar pula sihir yang terkandung di dalam minuman tersebut Ditambah lagi di chapter ini, dijelaskan bahwa petinggi kerajaan hati dan sang ratu kerajaan hati Seolah memiliki suatu rencana untuk iblis yang dimiliki oleh Asta Ketiga, Mimosa sudah cukup dikenal di kerajaan hati Dan setidaknya itulah yang ingin disampaikan oleh sang autor Dan menurut kami, sang autor pasti memiliki alasan atau tujuan mengapa dia menjelaskan hal ini Lalu, menurut teman-teman, sebenarnya apa alasan atau tujuan sang autor menjelaskan hal ini? Mungkinkah akan ada seseorang yang membantu mereka? Hmm, menarik Keempat, seperti yang kita ketahui bersama, petinggi kerajaan Clover yang sudah menunjukkan jalan dan memberikan minuman kepada Asta, Noel, Mimosa dan juga Vindral bernama Gajah Lalu, sebenarnya siapakah Gajah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita ketahui dulu fakta-fakta menarik mengenai Gajah yang diperlihatkan di chapter 225 ini Fakta pertama, Gajah adalah seorang petinggi kerajaan hati Dimana hal ini sudah dikonfirmasi lewat perkataan Mimosa dan juga Gajah sendiri Bahkan, menurut kami, Gajah ini merupakan salah satu petinggi kerajaan hati yang sangat dipercaya oleh Sang Ratu Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena di chapter ini Sang Ratu hanya menyuruh Gajah untuk menjalankan rencana yang sudah dia buat Padahal kerajaan hati sendiri bukanlah kerajaan kecil dan pastinya memiliki banyak petinggi kerajaan Dan dari sikap dan perkataan Gajah di chapter ini Sepertinya, Gajah merupakan petinggi kerajaan yang sudah mengetahui dengan baik Seluk-beluk dan rahasia dari kerajaan hati Fakta kedua, Gajah adalah pengguna sihir dengan elemen dasar air Dimana hal ini bisa kita lihat dengan jelas di chapter 225 ini Fakta ketiga, Gajah dapat terbang tanpa menggunakan sihir Dan hal ini terlihat dengan jelas ketika Gajah sedang mengejar Mimosa, Noel, dan juga Vinral Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimanakah cara Gajah terbang tanpa menggunakan sihir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sendiri kami memiliki dua opini Opini pertama, ada kemungkinan bahwa Gajah bisa terbang dengan bantuan alat sihir Karena menurut kami apa yang dikenakan oleh Gajah merupakan alat sihir Seperti gelang kaki, kalung, dan gelang di pergelangan tangannya Opini kedua, ada kemungkinan bahwa Gajah bisa terbang berkat bantuan dari Ratu Kerajaan Hati Dimana di salah satu panel, Gajah sempat menjelaskan bahwa seluruh wilayah Kerajaan Hati merupakan zona manasang Ratu Fakta keempat, setelah Gajah melihat sihir Valkyrie Tres milik Noel Gajah terlihat mulai serius untuk menghadapi Noel, Mimosa, dan juga Vinral Dan pada saat itulah, Gajah mengeluarkan sebuah sihir yang berbentuk Seperti layaknya tulisan sihir kuno atau mungkin tulisan dari dunia lain Dimana tulisan dengan huruf seperti ini Terdapat di dalam Giremoir Asta dan beberapa kali dimunculkan di Arch Reinkarnation of sebelumnya Dan dengan adanya fakta ini, maka ada kemungkinan bahwa Gajah memiliki suatu hubungan dengan iblis Atau paling tidak, dia memiliki semacam hubungan dengan sihir-sihir kuno Fakta kelima, Gajah memiliki Grimoir dengan lambang berbentuk hati di bagian sampul Dan dengan adanya fakta ini, bisa kita pastikan bahwa Grimoir di setiap kerajaan memiliki logonya masing-masing Jadi mulai dari sekarang, jangan lagi ada perdebatan tentang logo dari Grimoir di setiap kerajaan ya Kemudian hal menarik kelima Di salah satu panel, Asta diperlihatkan dikerumuni oleh kupu-kupu Dan dengan adanya hal ini, maka ada kemungkinan bahwa kupu-kupu tersebut memiliki kelebihan Seperti layaknya burung anti sihir di kerajaan Clover Karena seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri, hanya Asta yang dikerumuni oleh banyak kupu-kupu Hal menarik keenam, Ratu Kerajaan Hati memiliki kekuatan sihir atau mana yang sangat besar Dan hal ini didasari dari apa yang diperlihatkan di chapter ini Serta dari perkataan yang diucapkan oleh Gajah Lalu dari manakah kekuatan sihir yang dimiliki oleh Sang Ratu Hingga dia bisa menciptakan sihir dengan skala yang sangat besar Ya tentu saja seperti yang dijelaskan oleh Gajah Sang Ratu bisa mendapatkan kekuatan sihir atau mana dengan jumlah yang sangat besar Berkat kontrak atau perjanjian yang sudah dia buat Serta dia juga dapat menggunakan kekuatan sihir Dari air dan pepohonan yang terdapat di kerajaan tersebut Hal menarik ketujuh, umur dari Kerajaan Hati kurang lebih sekitar 1200 tahun Dimana pernyataan ini didasari dari perkataan Gajah yang menjelaskan bahwa Kerajaan Hati sudah tercipta sejak 1200 tahun yang lalu Dan ini berarti bahwa Kerajaan Hati sudah berdiri jauh sebelum tragedi pembantaian bangsa Elf di Kerajaan Clover Hal menarik kedelapan, kedamaian di Kerajaan Hati sepertinya sedang berancam Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena dari sikap Gajah sesaat sebelum dia menangkap Asta Gajah sendiri memperlihatkan sikap yang seolah mengisaratkan bahwa dia terpaksa menjalankan suatu rencana dengan Sang Ratu Dan menurut kami pada dasarnya Gajah bukanlah orang yang jahat Hal menarik kesembilan, di salah satu panel Gajah sempat berkata Tapi mulai dari sekarang kami tidak tahu apa yang akan terjadi Dan dari perkataannya ini bisa kita katakan bahwa apa yang terjadi di chapter ini sebenarnya baru pertama kali terjadi di Kerajaan Hati Dan Gajah sendiri terkesan sudah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan bisa menciptakan sebuah konflik antara Kerajaan Hati dengan Kerajaan Clover Mengingat di chapter ini tanpa ragu Gajah menyerang tiga bangsawan dari Kerajaan Clover Bahkan dua di antaranya merupakan keluarga Kerajaan Clover Kesepuluh, walau Finral jarang sekali diperlihatkan berlatih atau mengembangkan sihir spasial yang dia miliki Tapi faktanya Finral adalah seorang kesatria sihir yang selalu mengembangkan sihir miliknya Terbukti di chapter ini dia bisa mengejutkan Gajah dengan menggunakan pengembangan dari salah satu sihir miliknya Untuk mengejar Asta yang tertangkap oleh semacam sihir air Kesebelas, pertarungan Asta melawan Sang Ratu Kerajaan Hati akan segera dimulai Dan sadarkah kalian ada sebuah sosok bayangan yang terlihat berdiri di halaman terakhir Lalu siapakah sebenarnya sosok bayangan tersebut? Mungkinkah sosok bayangan tersebut adalah undin atau roh sihir air? Atau bahkan sosok bayangan tersebut adalah Sang Ratu Kerajaan Hati? Hmm menarik Kedua belas, di chapter sebelumnya Sang Ratu Kerajaan Hati dijelaskan ingin mendapatkan Kekuatan Iblis yang dimiliki oleh Asta Lalu yang jadi pertanyaan Mengapa di chapter ini Sang Ratu tidak langsung mengambil kekuatan Iblis Asta Saat Asta sedang terkurung dalam sihir air? Dan anehnya lagi Sang Ratu malah melepaskan Asta dari sihir air tersebut Seolah ingin menantang Asta untuk bertarung Lalu mengapa Sang Ratu melakukan hal ini? Ya belum dijelasin sih Tapi menurut kami ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Sang Ratu Kerajaan Hati ingin menguji kekuatan Iblis yang dimiliki Asta terlebih dahulu Sebelum mengambilnya dari Asta Kemungkinan kedua Apa yang dilakukan oleh Sang Ratu Kerajaan Hati dan juga Gajah hanya bertujuan Untuk menguji Asta Apakah Iblis Asta akan menjadi ancaman bagi Kerajaan Hati atau tidak? Dan menurut teman-teman Kemungkinan nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dari kami And see ya